Pas 2 SMP 5, 1 atap di Padang Ulak Tanding, Rejang Lebung, Bengkulu. Tadi di sekolah ada kegiatan pramuka, makanya saya memakai seragam coklat. Seragam pramuka saya mungkin tak sebersih seragam kamu saat sekolah. Maklum, saya gadis desa yang akrab dengan getah pohon dan debu. Tapi saya bangga mengenakannya. Saya juga bangga menjadi siswi, bersekolah bersama teman-teman. Bagi saya, belajar adalah bagian dari perjalanan saya untuk mengenal dunia. Mencerucup ilmu pengetahuan adalah bekal saya untuk masa depan. Meski hidup di desa, di pelosok Pulau Sumatera, saya juga punya cita-cita. Saya juga punya harapan untuk masa depan. Sama seperti anak-anak lain. Tapi mereka tidak suka ditepak. Satu orang menarik tangan saya dengan kasar. Saya menepisnya. Tiba-tiba dari belakang, seorang yang lain menyergap, membekak mulut saya, menghalangi suara teriakan. Saya hampir kehilangan nafas. Salah satu dari mereka, memukul dengan keras. Saya terhuyung. Pandangan menjadi gelap. Lalu dengan paksa, mereka memperkuasa saya. Ibu, inilah putri kecilmu. Ibu, inilah putri kecilmu. Berhimpi menahan perih. Perih pada tubuhku. Pedih pada jiwaku. Mereka menyiksaku. Merusak kehormatanku beramai-ramai. Saya tidak lagi merasa sakit. Selapuncak rasa sakit. Yang ada hanyalah kekosongan. Maafkan saya, Ibu. Kebengisan ini telah merusak seragram pramukamu. Maafkan aku, Bapak. Pukulan kayu di kepalaku telah memisahkan kita untuk selamanya. Kini, cita-cita itu tanggang. Saya hanya tinggal jasad. Mengenakan seragam pramuka yang koyak. Ditemukan terikat. Jidas terjuram. Baik. Anda sudah dengar? Sudah. Aku sudah dengar. Kisahnya juga. Sudah membaca salah satu artikel yang menjelaskan kejadiannya, kronologisnya, sampai hasil visumnya. Ya, makanya aku sampai terharu. Ini, kamu tahu Yuyun sebuah gadis atau seorang gadis yang ada di sebuah desa pendalaman, pelosok, yang tidak tersenduh oleh banyak hal. Apa sih sebenarnya kalau kamu mau lihat dengan remaja sekarang, itu yang melihat bagaimana susahnya menjadi seorang Yuyun di desa, begitu terus. Dengan kejadian sepertinya apa yang bisa kamu lihat di situ? Aku lihat, dimanapun kita berada, sebenarnya perempuan itu punya hak yang sama. Hak untuk bisa hidup dengan aman, hak untuk dilindungi, hak untuk bertahan hidup, hak untuk tumbuh jadi dewasa, jadi seorang wanita yang hebat, mampu mengejar cita-cita. Nah, itu yang menurutku pasti. Mau dia di desa, mau dia di kota, seorang perempuan, apalagi remaja seperti Yuyun memiliki hak seperti itu. Dan dalam hal ini, dalam pengadvokasian juga kami ingin menghimbau kepada pihak kepolisian, ataupun kepada masyarakat umum, bahkan kepada pemerintah, agar ketika kita melakukan advokasi atau perlawanan terhadap kekerasan seksual, maka kita harus berfokus bagaimana untuk memutus rantai kekerasan seksual tersebut. Oleh, karenanya hukuman kebiri, hukuman mati bukanlah solusi dari situasi ini. Oke, masih dengan pertanyaan tadi ya, apakah layak dihukum mati? Tapi saya ingin ke Mbak Fahira dulu sebelum Pak Kaposek bicara, Pak Mbak Fahira, ada unsur minuman keras yang menjadi motif atau alasan daripada pelaku. Apa tanggapan Anda seolah itu? Ini kan memang sejak adanya peristiwa ini, banyak ada pro-contra. Ada beberapa pihak yang tidak mau faktor miras ini diganggu. Ada beberapa, menurut saya sih boleh-boleh saja lah, orang berbeda pendapat. Saya juga berhak berpendapat dan mayoritas orang R&P juga bebas berpendapat. Di dalam hashtag cukup di Yuyun, itu sebagian besar masyarakat menyakini bahwa faktor pemicu adalah miras. Dan itu sebetulnya bukan sesuatu hal yang terlalu aneh. Karena apa? Kami dari Gerakan Nasional R&P Miras sudah melakukan kerjasama dengan pusat kriminologi UKI. Kami datang ke lapas-lapas, kami datang ke lapas anak. Apa yang terjadi? Dari seluruhnya itu sekitar 44% orang melakukan perkosaan dan pembunuhan di bawah pengaruh miras. 40% ya? Contoh Yuyun, saya rasa tidak akan mungkin sesadis atau sebiadap itu sampai matanya dicongkel misalnya ya, sampai sesadis itu. Kalau mereka mungkin tidak sebelumnya minum berpuluh-puluh liter miras. Dan tadi kan saya sudah bilang bahwa kecamatan itu terkenal sebagai sebutannya Texasnya. Karena apa? Mereka gemar sekali pesta miras. Setiap hari, mau azan, mau apa, pesta miras ya. Jadi sebetulnya tidak perlu juga kita menutupi atau merasa takut mengungkapkan sesuatu yang memang benar. Kenyatannya itu. Dan semua orang bilang seperti itu. Senator Bungkul mengatakan seperti itu. Warga, polisi, dan lain sebagainya. Menurut saya tidak perlu kita menutupi atau takut gitu loh. Mbak Faira, teman-teman saya, Pak Ossesers, dan juga Pak Kaposnya kita tahan dulu. Kita akan dalami lagi sebenarnya motif, apakah salah satu motif memang miras atau hanya satu faktor penting saja. Atau sebenarnya pembenaran juga buat pelaku. Jangan-jangan, ah sudah kita bilang saja, kita kehilangan kesadaran. Itu kan bisa dialasan juga. Sebetulnya bukan hanya salah satu ya. Artinya itu salah satu pemicu. Bukan hanya satu. Bukan hanya karena miras saya. Kan saya bilang ada faktor pemicunya. Tapi di balik itu tentu saja banyak faktor seperti yang sudah disebutkan oleh teman-teman. Jangan lupa juga bahwa pelaku semua memang habis menenggak banyak sekali miras. Kita akan sambung lagi sesaat lagi tetap bersama kami bersama Pak Kapossek juga, Pak Ibtu Eka Sanda. Baik, apakah 14 pelaku ini layak dihukum mati? Kita juga harus dengar dulu dari Pak Kapossek. Tapi ditambahkan, Mbak Faira, ada yang ingin tanyakan ke Pak Kapossek? Pak Kapossek. Soal proses ini ya? Ya, soal proses ini sampai saat ini seperti apa. Dan kemudian juga yang dua itu sebetulnya sudah diketahui belum posisi mereka itu sebenarnya ada di mana. Yang dua orang tadi. Pak, silakan Pak. Pak. Oke. Masih terputus, komunikasi kita akan coba untuk menghubungi kembali. Saya ingin tadi juga menjelaskan bahwa di dalam perkembangan kasus ini ya, teman-teman dari Sevalu Sistras juga dikatakan bahwa ini pelaku-pelaku ikut loh, mencari korban, ikut juga kemudian beradaptasi dengan suasana yang panik, seperti mengingatkan kita kepada kasus-kasus sebelumnya gitu, yang seperti itu. Ini kan, Mbak Faira punya tanggapan apa di situ? Apakah mereka melakukan di dalam keadaan sadar atau seperti apa? Ya, itu sebetulnya seperti di film-film ya. Biasanya pelaku itu ada di sekitar kejadian. Baru menyadari setelah itu apa yang terjadi dan kemudian? Bukan sih, menurut saya itu mereka tampil supaya mereka seolah-olah bukan pelaku. Oke, itu wajar. Oke, pembelaan manusia terhadap dirinya sendiri. Oke, nah ini tadi kita sempat berbincang juga. Pak Kapolsek sudah bersama kami, Pak? Ya, Mbak Balis. Baik. Pak Eka, di PUT itu kasus pemerkosaan sepanjang 2016 ada berapa, Pak? Untuk kasus pemerkosaan yang saya tangani selama saya jadi Kapolsek itu sudah dua kali. Oke. Sebelumnya kalau tidak salah itu bulan April 2000, oh mohon maaf, itu bukan 2016, Pak. Oke. Itu di 2015. Baik. Ya, di 2015 memang pernah kita tangani juga. Tapi memang antara pelaku dengan korban ini memang mereka diawali dengan jalan-jalan, gitu, Pak. Berarti dua kasus dengan ini ya, Pak. Pemicunya juga apa, Pak? Boleh kami tahu? Kasus pertama yang berkontakannya. Kalau yang itu, kalau saya lihat memang kekurang mengerti anak-anak itu kan memang mereka rata-rata masih umur 13 tahun, masih umur 12 tahun, gitu. Baik. Saya masih merasakan kekhawatiran dari teman-teman Seval Sisters ya, karena sepertinya mungkin masih abu-abu nih mau kemana. Karena begini kan kita juga tahu lokasi ini jauh ada di pedalaman Bengkulu, gitu. Mungkin juga kerja berat juga untuk Pak Ibtu Eka Chandra. Tapi apa yang ingin Anda kasih masukkan kepada Kapolsek atau dukungan yang bisa diberikan? Silahkan. Balini Mbak Mutiara, silahkan. Kalau masukkan kepada Pak Kapolsek, seperti itu. Saya pikir kerja-kerja yang dilakukan itu cepat ya. Jadi intinya adalah bagaimana melanjutkan pekerjaan-pekerjaan untuk menangkap kembali pelaku yang masih burun ini, gitu. Dan saya pikir apa yang disampaikan oleh Ibu Yohana Yangbise yang mengatakan bahwa industri pornografi ini salah satu yang memicu tingginya angka kekerasan seksual terhadap perempuan. Saya pikir itu betul. Karena industri pornografi ini yang harus kita beri fokus, gitu ya. Jadi jangan kemana-mana dalam kita melihat akar persoalan dari situasi ini. Tapi kan banyak-banyak potensial trigger. Ada saja kebicu dari mana saja kalau kasih perkosaan. Tapi kita harus berfokus bagaimana ketika kita mendata, itu kan bahkan tingkat perkosaan yang terjadi di ranah personal itu paling banyak. Artinya adalah itu yang dilakukan oleh orang-orang terdekat, gitu. Dan ini bukan karena pelaku tidak sadar atau karena pelaku minum-minuman keras dan segala macam. Tapi memang dari pikiran, gitu, yang membuat perempuan ini bisa atau tidak punya kontrol atas tubuhnya. Oke, saya ingin tanya ke Pak Aposek. Pak Aposek, ada tidak unsur orang dekat dengan korban yang menjadi pelaku? Kalau dikatakan yang sangat dekat, nggak ada juga loh, Mbak. Tapi relasi ada? Rata-rata memang pelaku ini mengenali korban karena mereka satu desa. Artinya satu lingkup, begitu ya? Iya, satu desa. Cuma beda dusunnya aja. Oke, ada yang kakak kelas, begitu Pak ya? Pada dusun lima itu cuma kebun karet yang memisahkan. Oke, ada yang kakak kelas, begitu Pak ya? Iya. Ada yang mantan kakak kelasnya, itu memang ada. Oke. Kita harus mengerucut di sini karena ini segmen terakhir. Pertanyaan saya yang mungkin, kalau Pak itu kan pasti mengikuti undang-undang dan proses lidik dan sidik ya. Saya ingin ke Mbak Fahira. Mbak Fahira, ini sudah bukan masalah daerah ke daerah lagi, tapi harus masalah nasional. Apa yang Anda bisa lakukan sebagai wakil rakyat nanti untuk mendesak sesuatu yang sangat penting soal kejahatan seksual? Pesan saya untuk Pak Jokowi, dan juga Ibu Yohana, dan juga teman-teman saya di DPR RI, ada dua hal yang harus disegerahkan, yang harus dibahas, yang harus disahkan. Pertama adalah rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Bahkan tadi Mbak Bakir punya usul, yang sudah saya tampung kekerasannya diganti kejahatan. Kedua, rancangan undang-undang minuman beralkohol, karena ini sudah dibahas, tinggal disahkan. Kalau tidak ada usaha seperti ini, saya sudah tidak percaya lagi bahwa Pak Jokowi misalnya punya program revolusi mental. Terus kedua, di sana itu belum ada pesantren. Saya minta segerakan buat pesantren, dibina masyarakatnya, terus kemudian juga kebiasaan-kebiasaan minum miras dan lain sebagainya itu bisa dihentikan. Kepada Mbak Lini, silakan. Ada dua hal yang mau saya tekankan. Yang pertama, negara atau DPR RI juga dalam hal ini punya tugas untuk segera membahas rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Masuk prioritas, tetapi tidak masuk prioritas untuk pembahasan. Jadi kami mendorong Save Our Sisters dan seluruh masyarakat yang punya kepedulian untuk kasus kekerasan seksual ini, tidak hanya YY, untuk segera menjadikan rancangan undang-undang ini sebagai prioritas. Itu yang pertama. Yang kedua, pendidikan seksual komprehensif harus segera dipikirkan oleh negara kita, karena itu penting. Mbak Mutiara, silakan singkat. Saya bagian menghimbau masyarakatnya, karena ini yang paling penting. Jadi bagaimana kita menjadikan persoalan perkosaan, persoalan kekerasan seksual ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kita sebagai rakyat Indonesia harus mulai mengambil tanggung jawab. Oke, kita tuntut pemerintah, tapi kita tidak bisa menunggu dan menunda. Artinya kita harus membangun gerakan melawan kekerasan seksual sekarang juga. Baik, terima kasih Mbak Mutiara, terima kasih juga Mbak Lini, Save Our Sisters. Mudah-mudahan gaungnya terus menyala ya, karena kita harus kawalnya selalu sampai habis. Kasusnya jangan menggantung di tengah jalan. Pak Kapol Sakit Tuekacanda, kita percayakan Pak, penanggakan hukum. Mudah-mudahan semuanya adil ya. Tidak ada yang membahayakan, lalu kemudian tidak juga tadi ada yang mengancam dan mengkhawatirkan ya. Untuk bagi pihak keluarga yang saat ini juga sudah geram begitu dengan kondisi. Pak Tuekacanda, terima kasih sudah memberikan informasinya. Kita akan sambung lagi nanti di lain kesempatan. Mbak Fahira, terima kasih pesan-pesannya ya. Kita lihat nanti Mbak, seperti apa. Mudah-mudahan tidak hanya lewat, begitu saja. Kita akan sambung lagi apa kabar semalam setelah nyalah untuk Yuyun. Yang masih kita akan memperingat juga dengan menyalahkan lilin untuk Yuyun.